Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel YouTube aku Ikahaya Runisa jadi di video kali ini tuh aku mau nge-review dia juga nyobain sebenernya bukan nyobain sih lebih ke nge-review sih yaitu produk dari Oso jadi ini tuh aku punya dua produk dari Oso dia itu yang honey black sesame facial foam sama yang honey black sesame wash of pack jadi kayak yang ini kayak maskernya gitu dan yang ini facial foamnya gitu Jadi aku mau nge-review dua produk ini dan aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih pemakaian before dan afternya aku pakai produk ini jadi disini itu aku jadi disini itu aku aku mau make up sama sekali aku baru bangun tidur sebenarnya enggak baru juga sih udah tadi bangun tidurnya terus bersih-bersih rumah cuci muka udah abis itu aku persiapan mau bikin video YouTube dan juga nge-review ini dua produk ini jadi gimana videonya langsung aja kita tonton video aku dan jangan di skip untuk nonton videonya oke jangan lupa untuk like subscribe dan juga komen ya kasih saran-saran ke aku apa sih yang harus diperbaiki dari pembuatan videonya aku atau mungkin ada nih yang ingin kalian tanyakan saat aku melakukan review-an ini oke sebelum nyobain alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya pastinya kembali Alhamdulillah merahim jadi karena ini aku dua punya dua produk aku bakal nyobain dua-duanya tapi sebelum itu aku mau bikin before dan juga afternya sebelum juga sudah aku nyobain produknya itu jadi langsung aja aku mau putuk-putuk dulu ya untuk beforenya ya Oke gengs jadi ini beforenya sebelum pemakaian Oso honey black sesame facial foam nya ya gengs ya Hai jadi kalian bisa lihat ini wajah aku sebelum nyobainnya kayak gini tiap kasih fotonya juga oke langsung aja aku mau kalian lihat itu aku mau pakai kacamata dulu ya gengs ya jadi aku minus gitu biar gak blur Oke yang pertama aku mau nyobain yang facial foam nya dulu kalau untuk kemasannya kalau untuk kemasannya aku bakal adain di video setelah ini Oke aku mau nyobain langsung yang facial foam nya kayak gini kayak ini yang maskernya gitu dan dia apa ya dia itu Hai kegunaannya itu mengandung bubuk wijen dan madu yang membantu melembabkan melembutkan dan membersihkan kulit wajah jadi kulit wajah aku ini berminyak banget lembab enggak terlalu lembab sih sebenarnya ini berminyak sih kalau aku bilang sih melembutkan ini masih kasar sih kita coba ingin sih Apakah benar ini melembabkan melembutkan dan juga membersihkan kulit wajah Hai dia ada kandungan bubuk wijen dan juga madu yang membantu itu tadi cara pakainya gimana taruh pada tangan secukupnya gosok sampai terbentuk busa oleskan dan cuci wajah dengan lembut kemudian bilas bersih dengan air hangat jadi pakai air hangat juga udah nyiapin juga air hangatnya kok langsung aja tapi sebelum itu aku biasanya basahin wajah aku dulu pakai air biasa dulu gitu kelaku gitu sih kalau pakai facial foam atau apa tapi kalau kalian nggak tahu sih kalian langsung pakai facial foam nya atau gimana aku gak anus enggak terlalu tahu menau itu soalnya disini juga enggak enggak dibilangin harus membasai wajah dulu tapi kalau aku biasanya kalau pakai facial foam atau pakai ya kayak facial wash facial foam itu biasanya basahin wajah aku dulu gitu pakai air biasa gitu air dingin air mandi gitu lah habis itu baru aku pakai facial foam nya kalau untuk facial foam facial foam yang lainnya biasanya aku juga enggak pakai air hangat ya aku pakai air mandi biasa gitu cuma karena ini disini ada prosedurnya pakai air hangat pakai air hangat jadi aku mau pakai air hangat gitu ya Oke gengs jadi langsung aja aku mau nge-review kemasannya untuk kemasannya dia itu bentuknya tub kayak gini yang jadi pembedanya itu di sampul depannya kalau yang facial foam itu dia warna hitam kalau yang black sesame wash of pack itu dia kuning gitu tapi frame nya itu hitam kayak gitu dan kayak gini bentuk tubenya mudah banget untuk dibuka dan dia sebelum aku ngebuka itu dia ada kayak segel kayak gininya jadi pastinya itu aman gitu nanti kalau kita udah 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 mau pakai itu kayak bisa kalian buka gitu terus langsung kita pakai dari membuka botol tubenya kayak gitu ya gengs ya dia itu kalau yang facial foam dia itu campurannya itu madu sama bubuk wijen kalau yang wash of pack itu wash of pack itu dia dari bubuk arang dan juga bubuk wijen kayak gini gengs ya dan banyak banget kegunaannya dia itu bisa untuk melembabkan melembutkan dan juga membersihkan kulit wajah aku lokasinya enggak lagi di kamar mandi tapi aku lagi ada di kamarnya aku atau nanti basah gampalah nanti kita bersihkan gitu aku juga udah siapin bak ini jadi nanti kalian bisa lihat sendiri busanya kayak gimana bentukannya atau gimana gitu ya begitulah suka aku tuang ya ini airnya air dingin ya mau basahi wajah aku dulu bentar ini karena muka aku udah udah basah langsung kita pakai facial foam-nya sungguh aja gengs ya facial foam-nya itu aku ngambil secukupnya ya facial foam-nya itu kayak gini hitam aku bilang sih hitam ya bentuknya hitam gitu kalau untuk aromanya tuh aku bilang sih kayak aroma kue gitu kayak kue ada kue coklat sama aroma-aroma campuran wijen gitu karena memang dia akan mengandung wijen gitu kalau untuk aromanya sih oke lah menurut aku ya tapi mungkin kita beda-beda ya tapi kalau aku pribadi kalau untuk soal aroma yang ini kalau kasih ranking itu yang pasti posisi nomor enam gitu karena soalnya kalau aku pribadi aku lebih suka aroma yang kayak aroma bunga gitu loh kalau yang ini tuh dia itu kayak aroma cake gitu tapi cake-nya itu kayak campuran coklat sama wijen-wijen gitu loh kayak campur-campuran gitu loh kayak gitu kayak roti itu aroma roti gitu tapi bukan roti bukan kayak roti-roti tawar gitu bukan bingung aku deskripsi nya kayak mendeskripsi kayaknya kayak gimana tapi kalau soal aromanya sih aku kurang terlalu suka sih aku langsung aja gitu ya kita pakai dulu jadi kayak gini aku udah pakai gengsi ya kalau untuk busanya dia itu benar-benar melimpah dan juga dia itu lembut banget waktu aku aku aplikasikan di wajah itu dia itu lembut banget dan saat mengaplikasikannya aku saranin terlalu hindari area mata semuut ya Hai gini-nya sih aku kalau ke apa itu bagian mulut aku suka ini dia benar-benar lembut gitu Coba kalau dari segi aroma aku kurang suka aja sih cuma kalau dari segi pengaplikasiannya suka lembut gitu enak jadi pijit-pijit gitu Oke selanjutnya aku mau pakai air hangat dulu iglesia aku ada termos berikutnya untuk yang air hangat jadi kalau perkhawatir aku tuh nggak pakai air dingin semuanya yang dipakai air hangat juga langsung aja aku mau bersihin muka aku ternyata ya Oke jadi kayak gini air air hangat yang udah aku siapin aku tahu di tumblr-tumblr karet termos gitu dia menjaga gitu biar airnya masih tetap panas gitu Hai mesinnya air hangat itu air panas yang aku tambahin karena sendiri kan ada uapnya Hai BTW busanya itu benar-benar melimpah gitu guys tapi aku tadi memang ngasihnya itu sedikit banget air di di tangannya aku gitu tapi kalau kalian kasihnya yang benar-benar cukup menurut aku cukup secukupnya gitu itu benar-benar melimpah busanya tadi aku udah nyobain di tangan itu dan benar-benar kasih secukupnya melimpah itu tapi kalau untuk yang di wajah kasih agak sedikit gitu supaya enggak bosah semua Hai tinggal apa sih kalau basah semua tapi busanya benar-benar ini melimpah aku suka kok langsung aja aku mau bersihin pakai air hangat aku agak panas ya tambahin air kan bisa lihat kan ini uapnya masih ada masih kelihatan kan langsung aku bersihin ya ya selamat menikmati oke kayak gini aku mau cari albuk dulu dimana albuknya ya aku tadi udah nyiapin semuanya oke jadi ini wajah aku setelah pemakaian facial foamnya karena saya suka kok pemberisian pake arangat jadi arangat gitu wajah nyet-nyet gitu kayak lagi dipijit-pijit gitu aku suka banget dan ini waktu digosok-gosok kayak gini ini udah aku bersuka ini keluar ya arunya kayak daki-daki gitu daki-daki putihnya itu bisa keluar gitu gengs udah daki-daki putihnya keluar nih aku suka banget ini gengs ini penampakan wajah aku setelah kita membersihkannya pakai facial foam dari Oso Honey Black Sesame facial foam ini kayak gini beda banget ya sama yang tadi yang tadi udah berminyak banget gitu ini lebih dia lebih bersih gitu bikin kulit makin cerah dan itu daki kan kalau saat kita menggosok-gosok gitu ya gengs ini bagian hidung sama bagian pipi ya ini akan gosok-gosok gitu ya itu dakinya tuh keluar gitu loh bagus banget dia memang bener-bener bikin lembut gitu aku suka ini bersih gitu ya jadi daki-dakinya keluar kan enak gitu jadi gak cuma kayak kebersihin gitu aja enak banget aku suka aku nyaman oke ini melembabkan membersihkan dan juga melembutkan suka aku dan dia masuk nih tiga-tiganya aku tiga-tiganya ini masuk kayak gini hasilnya bersihkan oke jadi aku bawa foto juga nih afternya biar nanti ada pembedanya jadi ini afternya setelah aku pemakaiannya dan itu kan kelihatan banget ini lebih bersih lebih cerah gitu kalau tadi berminyak ini lebih kelihatan segar, fresh, lembab gitu beda banget gitu ya ini sisa airnya tadi disini kayak gini kelihatan gak sih oke kayak gitu ya gengs ya oke lanjut setelah pake facial foamnya aku mau pake seperti maskernya gitu yang satunya ini dia also honey black sesamnya wash of pack gitu langsung aku bacain kegunaannya mengandung bubuk wijen dan bubuk arang yang membantu melembabkan melembutkan dan membersihkan kulit wajah oke fungsinya hampir sama ya cara pakenya oleskan merata pada kulit wajah kecuali area mata dan mulut tunggu sekitar 10-15 menit kemudian bilas dengan air hangat sama-sama pake air hangat bedanya kalau yang ini yang facial foamnya itu dia itu bubuk wijen dan juga madu kalau yang ini washnya itu dia ini bubuk wijen dan bubuk arang gitu oke langsung aja kita mulai jadi kayak gini hitam abu-abu hitam gitu sih kalau aku bilang dua-duanya kalau untuk aromanya kalau bikin anak sih nggak bikin anak sih cuma kalau untuk aroma-aroma seperti ini ini kan campuran kayak arang wijen kayak gitu kalau aku beri penilaian enam sih kalau untuk aromanya kalau untuk tekstur dari dia teksturnya itu dia itu agak sedikit cair ya tapi nggak cair banget gitu nggak agak sedikit cair beda kalau yang tadi facial foamnya tadi kental banget nggak kental-kental padat gitu ini juga cair-cair padat gitu oke oke langsung aku aplikasikan ini di wajah aku aku aplikasikan secara merata dulu ya sebelum pakai facial sebelum pakai max ya sorry sorry sebelum pakai honey black sama wash off packnya itu kayak gini wajah aku setelahnya kayak gimana kita mau coba ya jadi ini aku udah benar-benar pakai oke dan omega ring lightnya aku bentar udah kok belum oke sorry ada kendala tadi ini aku udah benar-benar pakai dan udah aku ratain di wajah aku aku berusaha untuk menghindari area mata dan juga area menut aku dan ini kita nunggu 10-15 menit kayak gini untuk pengaplikasian tadi waktu aku pengaplikasian itu enak lembut di wajah tapi untuk saat menunggu ini kayak ada di wajah aku kayak ada kayak hawa-hawa hangat-hangatnya di wajah aku ini dan ini kita nunggu 10-15 menit kalau menurut aku hawa-hawa hangat ini gak jadi masalah kalau ke aku karena kan gak panas tapi kayak ada hawa hangatnya waktu dia aplikasikan itu hangat di wajah itu hangat ini 10-15 menit jadi aku sambil nunggu aku mau benerin kamar aku yang berantakan 10-15 menit sekarang jam berapa sekarang 10.07 oke kayak gini guys memotikasikannya sekipun agak susah sebenarnya menghindari area mata dan juga area mulut kayak kita pakai facial foam aja sekalipun itu biasanya kan kalau pakai facial foam atau apa gitu bukan hanya facial foam sih sebenarnya banyak itu produk-produk skin care itu yang memang mengharuskan untuk hindari area mata juga mulut itu meskipun agak susah tetap harus kita usahakan soalnya takutnya kenapa-napa nanti apalagi mata kan gampang kena gitu gampang kena iritasi ya gitu kalau mulut takutnya nanti ketelen gitu loh oke guys jadi karena tadi aku sudah menunggu sekitar 10-15 menit dan ini seperti ini udah kering juga aku mau langsung bersihin aja ini udah kering sih kok ditunggu lagi makin kering nih sepertinya jadi memang kayak kayak ada hawa-hawa panas bukan panas sih orang bilang hangat sih ya agak panas dikit tapi gak yang panas banget gitu hangat lah kayak gitu kayak ada hawa-hawa hangatnya di muka aku dan ini kan aku udah minggu 10-15 menit sekitar 11 menitan deh aku nunggu nya langsung aja aku bakal langsung ngebersihin muka aku mau bersihin dulu ya bersihin tadi sampai airnya jadi warna abu-abu dan ini muka aku setelah aku bersihin jadi bener-bener glowing gitu geng kalian bisa lihat kan perbedaannya bener-bener bersih gitu kayak suka banget aku bersih banget geng jadi yang tadinya awalnya berminyak tadi awalnya berminyak sampai jadi yang kayak gini bersih gitu pake facial foamnya dan juga pake washnya kayak gini itu udah bener-bener bersih aku suka banget dan enak gitu hangat itu ada efek-efek hangatnya di wajah aku gitu dan aku dan aku juga ngebersihinnya juga pake air hangat ya gengs bener-bener enak gitu nyaman gitu di wajahku enak gitu geng aku suka banget gini perubahan wajahku bisa kalian lihat tadi kan tadi kan wajahku kayak tangan aku ya coklat belak si tangan aku kayak coklat-coklat gitu karena belum dibersihin juga tadi belum minyak dan sebagainya kusam gitu sekarang udah dibersihin pake facial foamnya dan juga kita udah tadi pake also honey black sesame wash off packnya jadi kayak gini bersih banget kan gengs suka banget aku ini udah pasti before afternya kalian bisa lihat sendiri kayak gimana beforenya tadi seperti apa kalau kalian lihat video aku dari awal kayak gimana dan afternya juga seperti ini kalian bisa lihat sendiri dan gengs oke jadi guys sekian video dari aku aku berharap kalian suka dengan video aku kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa untuk kasih like comment subscribe dan juga share ke semua social media kalian aku berharap sih kalian suka dengan video aku dan thank you for watching dadah